Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Akane Hari ini kita akan membahas operator yang bernama Jubai Jubai adalah operator bintang 6 yang masuk ke dalam kelas guard dengan sub-kelas Lord Guard Jubai adalah karakter NPC pada side story Vernal Wins kemarin Nih karakter baru nongol kemarin udah jadi operator aja Jubai juga merupakan Lord Guard bintang 6 ketiga di dalam game setelah Thorns Oke, mari kita bahas operatornya mulai dari talent Talent 1, ketika menyerang musuh yang terkena slow atau bind Jubai akan memberikan arch damage tambahan sebesar 40% dari total attacknya Talent 2, ketika menyerang, Jubai memiliki peluang 20% untuk memberikan bind kepada targetnya selama 1,5 detik Lalu untuk base skill, ketika melatih operator guard, kecepatan pelatihan akan meningkat sebesar 30% Jika operator yang dilatih merupakan sub-kelas Lord Guard, maka kecepatan pelatihan akan meningkat menjadi 45% Lalu untuk operator skillnya, skill 1, pada serangan selanjutnya Jubai akan memberikan bind kepada target selama 2,5 detik Ketika durasi bind selesai, Jubai akan memberikan 240% arch damage kepada semua musuh di dekat target Skill ini memiliki aktivasi otomatis Skill kedua, ketika skill diaktifkan, Jubai memberikan 240% arch damage kepada musuh darat di depannya Setelah itu, area serangan berubah menjadi lurus ke depan Attack plus 90% dan memberikan slow kepada semua musuh di areanya Ketika skill selesai, semua musuh di area tersebut akan mendapatkan physical damage sebesar 240% Skill ketiga, ketika skill diaktifkan, area serangan meluas Attack plus 40% setiap serangan memberikan arch damage dan menyerang 2 target tambahan Selama skill aktif, pengurangan damage dari trade akan dihilangkan Attack speed Jubai akan meningkat sebesar 13 setiap serangan Yang bisa ditumpuk sampai 6 kali Lalu apakah Jubai bagus untuk dibuild? Pakai nanya Jubai bagus untuk dibuild Daripada Thorns, Jubai lebih worth untuk dibuild Thorns hanyalah seorang guard cupu dan ekois Sedangkan Jubai berani bro Kalian mau bind musuh bisa Slow musuh bisa Multi target bisa Arch damage bisa Dijadiin waifu juga bisa Kalau Thorns Emang ada yang mau waifuin Thorns? Lawak lo waifuin Thorns Kalau dari segi survival Jubai memang kalah daripada Thorns Soalnya Jubai fokus ke crowd control Operator dengan crowd control itu sebenarnya gak melulu ngasih efek CC ke musuh Tapi juga membantu operator lain membasmi musuh yang terkena efek CC Kalau operator satu ini entah CC nya ada dimana Mungkin beberapa dari kalian bakal skip Jubai dan langsung gas ke Yato Alter Pilihan yang bagus Soalnya dengan kalian skip Jubai dan langsung gas Jato Alter Gua sama Pikachu gak bakal punya saingan untuk waifuin Jubai Hehehe Ya kalau kalian lebih prioritasin Jato gak masalah sih Toh Jubai cuma operator bintang 6 biasa kan bagi kalian Ya kan? Beberapa hari lalu CL mengunggah video perbandingan antara Silver Ass dengan Jubai Ya perbandingan yang bisa aku bilang setara lah Soalnya kalau dibandingin sama Thorns Apa yang mau dibandingin? Pada perbandingan pertama Mereka berdua dihadapkan dengan Mephisto Di sini Silver Ass menang telah Karena tipe skill mereka yang berbeda Silver Ass physical Sedangkan Jubai arch Mephisto sendiri memiliki resistance yang cukup tinggi Yaitu 60 Kalau di dalam game Resistance Mephisto diklasifikasikan dalam kelas A Yang dimana itu sudah masuk ke dalam kelas atas Di sini kita bisa melihat Kalau Jubai kewalahan menyerang Mephisto Lalu pada bagian kedua Mereka berhadapan dengan Patriot Keduanya memiliki selang waktu yang tipis untuk membunuh Patriot Soalnya pada saat awal masuk itu Jubai udah nyerang Patriot duluan Jubai sebenernya diunggulkan Karena selama skill aktif Suzuran juga memberikan slow kepada Patriot Yang dimana Jubai memberikan arch damage tambahan Kepada target yang terkena efek tersebut Namun Jubai kalah cepat daripada Silver Ass Dikarenakan pertambahan attack speed dari Jubai Meningkat secara bertahap Melalui setiap serangan yang dilancarkan oleh Jubai Kalau Silver Ass Skill 3 aktif Attacknya langsung tinggi Sedangkan Jubai Peningkatan attack speednya Hanya aktif jika dia menyerang musuh Kalau enggak ya enggak Lalu pada perbandingan terakhir Jubai bisa membunuh Kang Palu lebih dulu Daripada Silver Ass Hal ini dikarenakan Sarkas Kang Palu ini memiliki resisten yang lebih rendah Daripada Kang Panah Dari video perbandingan ini Aku bisa menyimpulkan Kalau Jubai sama kuatnya dengan Silver Ass Namun syarat dan ketentuan berlaku Syaratnya adalah Jubai harus menyerang musuh tersebut terus menerus Agar attack speednya bertambah terus Kalau kebanyakan jeda Jubai tidak bisa mencapai titik paling atas dari skill 3-nya Pertambahan attack speed dari skill 3 Jubai adalah 13 setiap serangan Yang bisa ditumpuk sampai 6 kali pada skill 3 level 7 Jika Jubai bisa mencapai titik paling atas Maka pertambahan attack speed dari skill 3 Jubai adalah 78 Attack speed ini tidak bertambah seiring naiknya Mastery Namun total stacknya akan bertambah menjadi 8 pada Mastery 3 Jika Jubai menyerang musuh sebanyak 8 kali selama skill berlangsung Maka pertambahan attack speed yang diterima Jubai adalah 104 Ada hal menarik dalam pertambahan Mastery skill 3 Jubai Ketika skill 3 Jubai ditingkatkan mulai Mastery 1 sampai Mastery 3 Efek talent pertama Jubai akan meningkat juga dari skill ini Jadi hal inilah yang membuat Jubai bisa bersaing dengan Silver Ass Kenapa bisa bersaing? Kalian pastinya udah tau kan Silver Ass itu operator sejak zaman kapan? Kalian pastinya juga udah tau kan kenapa Silver Ass masih jadi incaran? Soalnya Silver Ass masih berada di atas Meski sering tergeser oleh operator guard lainnya Apalagi melinar Silver Ass masih bisa bertahan Dan enggak sedikit player yang masih bawa Silver Ass Aku sendiri emnamin Silver Ass sih Nah Jubai adalah salah satu operator yang bisa berdampingan dengan Silver Ass Video CL sudah membuktikannya Aku menemukan salah satu komentar di community postku Dari sales beruang Jika damage Silver Ass dan Jubai dibandingkan dalam sebuah grafik Damage Silver Ass itu lurus sampai skillnya habis Kalau Jubai ada naik turunnya Faktor naik turunnya damage Jubai berasal dari kedua talentnya Talent pertama memberikan damage tambahan Kalau menyerang musuh yang kena bind dan slow Talent kedua memiliki peluang untuk memberikan bind Kalau talent kedua aktif dan musuh kena bind Grafik damage Jubai akan naik Lalu turun lagi ketika efek bind dari Jubai selesai Selain itu grafik Jubai akan naik secara permanen Selama fase penambahan attack speed dari skill 3 Jubai Jika sudah mencapai maksimal Grafiknya akan naik dan turun seperti yang aku jelaskan tadi Lalu apakah ada skill yang bagus untuk dimasteri Aku rekomendasikan untuk menaikkan skill 3 sampai ke mastery 3 Pada skill 3 mastery 3 Peningkatan attack yang diterima oleh Jubai Akan meningkat menjadi 55% Mulai mastery 1 Ada tambahan efek dari skill 3 Jubai Yaitu peningkatan damage dari talent pertamanya Pada skill 3 mastery 3 Peningkatan damage dari talent pertamanya Akan meningkat 2 kali lipat Lalu untuk jumlah target dan attack speed masih tetap Hanya total stacknya saja yang bertambah menjadi 8 Baik segitu saja penjelasan tentang operator yang bernama Jubai Kalau kalian ada pendapat dan juga pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Aku minta maaf kalau aku ada salah dalam pengucapan kata dan juga istilah Terima kasih sudah menonton dan Atsu Atsu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!